Berikut ini cara untuk mengaktifkan putar layar otomatis di HP Xiaomi ataupun Redmi. Jadi, langsung saja berikut ini bagi kalian yang masih pemula. Pertama, buka setelan. Dari sini bisa dari setelan ini. Kemudian, pilih cari di setelan ini. Ketik yang namanya putar. Nah, di sini kan ada menu putar layar otomatis. Pilih, nah yang ini. Aktifkan saja. Kedua dari sini, tarik panel pusat kontrol. Dan ini ada kunci orientasi. Nah, orientasi layar tidak aktif. Kalau mau mengaktifkan yang ini. Nah, aktif. Jadi, sangat mudah. Dari pengaturan bisa, dari shortcut ini bisa. Kalau kunci orientasi aktif. Biasanya layarnya itu bisa diputar-putar. Nah, seperti ini. Ini tidak aktif. Kalau kita kunci, dia... ...seperti ini. Seperti tampilan tablet. Ini dimatikan, baru normal. Itu saja. Silahkan dicoba. Nah, sampai ke sini. Terima kasih.